Paling masalah, harus tenang ya. Jokter, 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 tolong dong dong. Pasien saya ini udah kebukaan 9, terus dia panik banget. Jadi takfasnya itu udah nganstabil, dok. Terus dia udah panik, dok. Terus dia udah panik, dok. Sudah berapa jam kalian di sini? 27 jam, dok. Masih berapa jam lagi? 9 jam lagi, dok. Tiara, kamu pantau pasien 1. Sudah 3 jam, bukannya nggak maju. Acok, kamu bantu binan rana di pasien 2. Bayinya sungsang. Bona, kamu pantau pasien 3. Sudah bukaan 9. Jaro, kamu udah minggi binan rana induksi. Pasiennya sudah pencah ketuban tapi belum bukaan. Bentari, kamu di sini pantau pasien 5 ya. Tensinya lagi tinggi. Paham semuanya? Paham, dok. Nah, guys, seperti kalian sudah tahu, ini dokter Iyan, konsulen kami di sini. Katanya sih dia galang banget, tapi selama kami di sini ngomongnya singkat-singkat begitu. Dengar-dengar, dia juga atlet pajat tebing. Gokil. Nggak tahu lah, gue nggak berani nanya daripada disuruh turun ke lantai dasar lewat jendela. Nama gue Jarwo, dari Purworejo. Gue sih pengennya jadi produser film. Tapi malah nyasar ke sini. Ah, yaudah lah. Yang penting, bapak gue seneng. Saya lagi diapain sih ini, Sus? Ini lagi diinduksi. Kenapa kuas ini yang jelasin, Sus? Saya dokter juga, bukan. Luar. Iya, sih. Luar. Bapak, tolong dibantu di pijit dong, Pak. Jangan komenannya aja. Lepun kakinya sih, Pak. Emang lahirkannya di kaki? Ini dong, ngapunggungnya loh. Ini Tiara, udah lama jadi vlogger. Kalo ngomong, wuh, pedasnya ngelebihin ayam geprek level 10. Herannya, dia tuh ngotot banget pengen jadi dokter. Padahal sebenarnya udah sukses jadi vlogger. Nggak ngerti, Pak. Aduh, rada males nih. Tapi, ya wes lah. Guys, kenalin ini Pona. Orang si Bulga. Nah, cita-citanya guys, cuma jadi dokter umum dan bikin klinik di kampungnya. Dok! Bahinya udah mau keluar! Bidana nih, bukan lengkap! Dok! Dok, dorong! Nah, ini aco nih guys. Cita-citanya jadi dokter kulit kayak dokter tobi. Tapi, karena nggak bisa nyanyi, dia malah belajar stand-up komedi. Nunggu keluar, dok. Ya, sama. Dok, 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 dok. Siapkan seksio. Mau nunggu suaminya dateng, katanya. Menurut kamu, apakah dia akan bertahan sampai suaminya dateng? Enggak sih kayaknya. Jangan biarkan perasaan mengganggu penilaian kamu. Siapkan. Mentari! Sahabat gue sejak SMA. Orangnya sih nggak tegaan guys. Dan seneng banget sama anak kecil. Makanya dia pengen banget jadi dokter anak. Aduh, nggak bisa ntar apa nih? Ya, beginilah guys. Hidup kami sebagai calon dokter. Selamat, Pak ya. Anaknya sudah lahir. Sama-sama, Pak. Selamat. Tapi di sini kami belajar berempati. Selamat ya. Selamat, Pak. Selamat, Pak. Tuh. Kalau saya takut apa-apa, saya belum ketemu sama suami saya. Dia yang tenang ya. Pasti baik-baik aja. Dan belajar menguatkan hati. Selamat menikmati.